Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan membahas tentang teori relatifitas umum Instain, tapi hanya pengantarnya saja Jadi tidak terlalu jauh Dan juga tidak terlalu matematis sekali Kalau mau TRU yang benar-benar Itu harus berangkatnya dari geometri diferensial Kemudian dibahas berbagai macam Bahasan di sana Sampai nanti kemudian penerapannya baru ke relatifitas umum itu Nah ini kan ceritanya saya tidak mengajar TRU sebenarnya Cuman karena ada mata kuliah Yang di sana saya harus membahas yang perlu TRU Yaitu kosmologi Jadi saya mau membahas kosmologi Yaitu perkembangan jagad raya Dan itu alatnya tidak bisa Memang harus pakai relatifitas umum Jadi karena belum dapat relatifitas umum Ya harus saya kasih pengantar dulu TRU Teori relatifitas umum Oke TRU itu biasa juga disebut sebagai teori gravitasi ya Karena ada yang berubah tentang konsep gravitasi itu Yang awalnya adalah bahwa gravitasi itu adalah Gaya tarik menarik antar dua benda bermasa Jadi gravitasi kan versinya Newton itu adalah gaya tarik antar benda bermasa Jadi kalau ada masa dengan jarak tertentu Ada dua benda bermasa dengan jarak tertentu dia pasti akan tarik menarik Nah kemudian Kalau versinya Einstein Gravitasi itu bukan gaya Jadi disini itu gravitasi bukan gaya Ini penting Gravitasi bukan gaya Ini kan seperti mendobrak teori lama Gravitasi yang kita selama ini kita pahami sebagai gaya Dianggap bukan gaya Lalu gravitasi itu apa? Gravitasi itu hanyalah akibat atau efek dari ruang waktu yang melengkung Ruang waktu melengkung Kemudian kita disitu salah memilih sistem koordinat Kalau kita tepat memilih sistem koordinat Maka gravitasi itu tidak kerasa Kita tidak menyaksikan fenomena gravitasi itu Jadi gravitasi ada atau tidak itu tergantung bagaimana kita memilih sistem koordinat Sampai sini sepertinya masih agak sulit dipahami ya Ya wajar ya Tidak langsung paham ya Gini Keberadaan masa Itu akan membuat ruang waktu di sekitar masa itu melengkung Kemudian kalau ruang waktu itu melengkung Maka nanti gerakan partikel itu akan ditentukan oleh kelengkungan ruang waktu itu Nanti yang terjadi adalah kalau ada benda bermasa Berdekatan gitu Kalau ruang waktunya melengkung Akhirnya yang satu tertarik ke yang satunya lagi Ke masa yang satunya gitu ya Jadi seolah-olah yang masanya itu saling tarik menarik Padahal menurut versi Einstein itu bukan itu yang terjadi Bahwa masa itu sedang bergerak Mengikuti Lintasan lurus yang paling lurus yang ada di lintasan melengkung Dan akhirnya terjadi pertemuan dua buah masa itu Dan itu bukan karena tarik menarik Tapi karena masanya itu bergerak di ruang waktu itu Melalui lintasan yang seharusnya ditempuh oleh masa itu tadi Bukan karena tarik menarik ya Tapi karena kelengkungannya itu sendiri Oke kalau kita tepat memilih kerangka acuan Atau tepat memilih sistem koordinat Nanti itu bisa dihilangkan gravitasi itu Oke pasti agak sulit ya masih ya Saya percaya Oke lupakan dulu sebentar tentang kelengkungan tadi Karena saya rasa masih Kalau belum dibahas tentang kelengkungan secara khusus Masih pasti agak bingung gitu Sekarang gini dulu Saya ajak membayangkan dulu ya Bisa gak kita itu menghilangkan gravitasi Bayangkan kita berada di suatu lift ya Di dalam lift Itu kan kita gak bisa melihat yang di luar lift kan Karena kan ruangannya tertutup di dalam lift itu Nah itu kalau Bayangkan liftnya itu putus Liftnya itu putus sehingga lift itu jatuh bebas Dan akhirnya kita yang di dalam lift juga itu jatuh bebas Bersama lift yang jatuh bebas Bisa bayangkan ya Kita jatuh bersama lift yang jatuh Jadi tidak ada yang menahan ke atas Memang jatuh Saat itu Kita gak bisa melihat di luar kita ya Kita hanya bisa menyaksikan yang ada di dalam lift itu Apakah kaki kita itu menekan lift? Enggak Kalau yang sebelumnya Kalau liftnya gak jatuh bebas Kaki kita itu akan menekan lift ya Kita masih memiliki berat Kalau kita kasih timbangan di bawah kaki kita Timbangan nanti jarumnya itu akan bergerak Menunjukkan berat badan kita berapa gitu Tapi kalau liftnya juga jatuh Kita juga jatuh di dalam lift ya Maka Akhirnya kaki kita gak bisa menekan lift Kalau misalnya kita kasih timbangan di bawah kaki kita itu Itu juga jarumnya gak bergerak nanti Karena gak ada tekanan Jadi kita kehilangan berat disitu Dan kalau kita mau terbang Terbang itu gimana? Kita kaki kita gak menyentuh lantai lift Itu juga bisa Ketika liftnya jatuh kita jatuh Kemudian kaki kita kita angkat ke atas ya Sehingga kita gak menyentuh lantai lift Itu pun bisa Jadi seolah-olah kita bisa terbang ya Kemudian Tidak ada istilah jatuh disana Karena Sudah sama-sama jatuh Jatuhnya gak kelihatan Kita kehilangan berat Nah di kasus seperti itu Itu kita Sedang menghilangkan gravitasi Atau kita berada di kerangka Atau di sistem koordinat Yang disana kita tidak bisa menyaksikan gravitasi Itu salah satu contoh kasus Dimana gravitasi bisa dihilangkan Oke selanjutnya kita akan Mencoba Memahami Perbedaan antara ruang datar Dengan ruang lengkung Itu nanti akan tercemin dari Metriknya Apalagi itu metrik itu ya Makhluk asing lagi itu Muncul itu ya Oke Gini dulu Ini sudah saya siapkan gambarnya Karena kalau gambar langsung agak susah Bayangkan kita berada di Ruang datar Dua dimensi aja Supaya gak bingung Kalau langsung empat dimensi Nanti susah Kalau ruang waktu kita Itu sebenarnya empat dimensi Ya bukan Bukan sebenarnya ya Pokoknya yang biasa dimodelkan Itu adalah dengan empat dimensi gitu Jadi empat dimensi itu Kalau satu dimensi kan Cukup satu variable ya X gitu Kalau empat dimensi nanti ada X, Y, Z Sama variable waktu Yang satunya lagi Jadi ada empat Empat variable Untuk menandai Satu titik dalam ruang Nah Supaya gak terlalu bingung Saya bawa ke Ruang dua dimensi dulu Dua dimensi itu luasan Kita melihat ruang datar Dua dimensi Apa itu ya Ruang datar biasa itu Contohnya adalah Papan tulis Yang datar itu ya Kemudian Ya pokoknya yang Lapangan luas datar Tapi disini Luasnya tak berhingga gitu ya Itu Bayangkan ruang seperti itu Dua dimensi Oke Nanti Lengkung tidaknya ruang Itu tercermin dari Metriknya ruang itu Metrik itu jarak Jarak itu Dihitung dengan Menghitung Garis Panjang garis lurus Yang menghubungkan dua titik Ya Jarak Selama ini kan Kalau kita gini Ada Saya berdiri Saya berdiri di suatu titik Kemudian Ada teman saya Berdiri di titik yang lain Berapakah jarak Saya dengan teman saya itu Ya berarti saya harus Menghitung Panjang garis lurus Yang menghubungkan saya Dengan teman saya tadi Oke Sebagai contoh Disini Ini kalau misal Ada titik A Titik A itu Di ujung segitiga Yang ini ya Titik A itu ini Oke Titik B nya disini ya Di ujung yang sini Titik B Berapakah jarak Antara A B Yang kita sepakati Biasanya jaraknya itu Adalah panjang Garis lurus Yang menghubungkan A dan B Mana itu Yaitu ini Ini ya Panjang ini ya Oke Panjang garis ini Itu adalah jarak Antara A dan B Apakah jarak itu harus Melulu Panjang garis lurus Yang menghubungkan dua titik itu Tidak harus Tapi disini Kita sepakati dulu bahwa Jaraknya adalah Panjang garis lurus Yang menghubungkan dua titik Kita sepakati dulu begitu Kita sepakati begitu Atau dengan kata lain Kita sedang Melihat panjangnya Kurva geodesik Yang menghubungkan dua titik Kurva geodesik itu apa Yaitu kurva Yang paling lurus Yang menghubungkan dua titik Apa itu kurva paling lurus Yaitu kurva yang jaraknya Paling pendek Atau panjangnya paling pendek Yang menghubungkan dua titik Ini kan yang menghubungkan titik A dan B Kan ada banyak Sekali sebenarnya Kalau kita mau buat Bisa Lintasan yang ini Kalau putus-putus Maksudnya tidak putus Lintasan yang ini Misalnya gitu Tidak banyak putus Maksudnya tidak Kemudian ada lintasan yang ini Ada banyak sekali Yang menghubungkan A dan B itu Oke Tapi kita pilih lintasan Yang menghubungkan A dan B Yang panjangnya itu Paling pendek Paling kecil panjangnya Dan otomatis itu adalah Garis lurus ini Garis lurus yang ini Yang menghubungkan A dan B Oke Kita sepakati dulu Begitu Jarak antara A dan B adalah Panjang garis lurus Yang menghubungkan A dan B Panjang garis lurus ini Kalau misalnya saya tulis Sebagai delta S gitu Saya tulis sebagai delta S Di sini Delta S itu apa? Delta S adalah panjang ini Garis yang menghubungkan A dan B itu Di sini kan kita menggunakan Koordinat X dan Y ya Dua dimensi Ini sumbu X Ini sumbu Y Oke Kemudian Ini panjangnya adalah Delta X Atau X2-X1 ya Ini X2-nya Ini X1-nya ya X2-X1 menjadi delta X Kemudian ini adalah Delta Y Ini ya Yang ini delta Y Kalau di ruang datar Seperti ini Ini akan selalu berlaku Kita gores Bahwa delta S Kuadrat Ya Itu adalah delta X kuadrat Plus delta Y kuadrat Selalu berlaku seperti ini Berlaku Kita gores Setiap kali kita membuat garis lurus Kemudian ada delta X-nya Delta Y-nya Maka Akan selalu berlaku Kita gores Oke Dan ini juga akan berlaku Kalau misal Garisnya ini Garis yang menghubungkan A dan B ini ya Ini saya perpendek Sehingga delta X-nya itu saya perkecil Kesana perkecil sekali Delta Y-nya juga saya perkecil sekali Bayangkan menjadi segitiganya kecil sekali Seperti ini misalnya Pakai apa ya Pakai ungu ya Gini misalnya disini Kecil sekali Ini tetap segitiga siku-siku ya Tapi kecil sekali Oh kecil ya gambarnya Ulangi-ulangi Segitiganya jadi kecil sekali Gini ya Ginalah ya Oke Segitiga ini kecil sekali Yang saya arsir ini Oke Nah Jadi titik B-nya gak disini ya Tapi saya ganti disini Dekat disini Oke Jarak antara titik A Dengan titik yang ini Yang ujungnya sini itu Panjangnya saya tulis sebagai DS Kecil ya DS Oke Dan ini panjangnya adalah DX ya Delta X-nya ini panjangnya menjadi DX karena kecil Kemudian Ini menjadi DY Otomatis juga berlaku Betul aku ileskan disitu Bahwa DS kuadrat Itu sama dengan Bentar Pakai hitam aja ya Bahwa DS kuadrat Itu sama dengan Jelek terusnya DS kuadrat Itu sama dengan DX kuadrat Plus DY kuadrat Oke Berlaku seperti ini Kalau Kita membahas Ruang datar Dua dimensi Oke Kemudian Oh iya Sebelum lanjut ya Tadi kan saya ngomong Metrik ya Metrik itu jarak Ya metrik itu Konsep jarak Sebenarnya Cuma kemudian Supaya lebih gampangnya Ngomong gitu Itu Yang disebut sebagai metrik Adalah DS kuadrat ini DS kuadrat ini Sebenarnya adalah Kuadrat elemen Jarak Gitu ya Bisa kita sebut seperti itu Kuadrat dari elemen Elemen kenapa sebut elemen Karena Kecil sekali panjangnya Ini Elemen jarak Kuadrat elemen jarak Itu Biasa kita sebut sebagai metrik Biar gampangnya gitu Oke Nah Kalau di ruang yang lengkung Nanti Metriknya DS kuadrat itu Bentuknya enggak seperti ini Oke Dicatar dulu bahwanya Ini kita pegang sebagai metrik Dan Lengkung tidaknya ruang Nanti itu Atau bentuk ruangnya Seperti apa itu Itu tergantung Dari metriknya Oke Sekarang kita melihat Dua dimensi Setelah ini ya Kita akan melihat Dua dimensi Tapi lengkung Dua dimensi lengkung Sebenarnya ya Kalau kita mau Mau strik gitu Kita enggak boleh loh Ngomong lengkung itu Sebelum ngomong Metrik ya Tapi Ya karena nanti Agak susah dibahas Kalau seperti itu Tetap saya ngomong lengkung dulu Sebelum Ngomong metriknya Ya kalau datar itu kan Seperti misalnya adalah Papan tulis tadi ya Atau Atau luasan yang Datar itu pokoknya Luasnya tak berhingga Contoh Dua dimensi Tapi lengkung Itu adalah Permukaan bola Misal Permukaan bola ya Bukan bolanya Permukaan bola Permukaan bola itu Dua dimensi Tandanya dia Dua dimensi adalah Setiap titik Di permukaan bola Itu dapat Dilabeli Dengan Dua buah bilangan Sebenarnya Enggak setiap titik juga Tapi intinya gini Titik-titik di permukaan bola Itu dapat Dilabeli dengan Dua buah bilangan Kalau ini tadi kan Dapat dilabeli Dengan dua juga Yang datar Yaitu X,Y Setiap titik Dapat dilabeli Dengan X,Y Nah Di permukaan bola Titik-titiknya Juga dapat dilabeli Dengan yang lain Enggak harus Enggak Kalau X,Y malah Enggak bisa Malah sulit Misalnya menggunakan Sistem koordinat Permukaan bola Yaitu menggunakan Teta,V Sudah pernah Dapat ya Kalau sistem koordinat Permukaan bola Jadi Atau Dengan yang biasa Kita kenal itu Dengan lintang Komah bujur Itu kalau di permukaan Bumi Setiap titik di permukaan Bumi dilabeli Dengan lintangnya Berapa Bujurnya berapa Tapi secara umum Kalau kita menggunakan Sistem koordinat bola Enggak harus lintang Bujur Tapi Teta,V Tetanya berapa V nya berapa Oke lanjut Kita melihat Ke permukaan bola Ini sudah Saya siapkan gambarnya Oke Ini permukaan bola Ini yang garis kuning-kuning Itu garis Kalau di bumi Garis lintang Sama garis bujur Yang di tengah Ini berarti Hatulistiwa Yang di tengah ini Ini berarti Hatulistiwa Oke Sekarang pertanyaannya Gini Tadi kan Kelengkungan ruang itu Ruang itu melengkung atau enggak Itu tercermin dari Metriknya Dari DS kuadratnya Oke Metrik itu adalah Apa namanya Elemen Jarak Yang dikuadratkan Jarak apa itu Itu adalah panjang Garis Yang terlurus Yang ada Di ruang itu Kenapa saya ngomong Yang terlurus Yang paling lurus Bukan garis lurus Tapi garis yang paling lurus Emangnya Enggak bisa apa kita sebut Langsung dengan Istilah garis lurus Enggak bisa Ya bisa Ya bisa aja sih Kalau mau Tapi karena masalahnya gini Kita enggak bisa Membuat garis lurus Di permukaan bola Silahkan dicoret Dengan cara apapun Ada globo Ambil polpen Coret di globo Itu bisa enggak Membuat garis lurus Di permukaan bola Enggak mungkin bisa Maka istilah garis lurus Itu berubah menjadi Garis yang Jaraknya paling pendek Yang menghubungkan dua titik Itu sejumlah garis lurus Oke Kalau misalnya ada dua titik Saya gambar Yang satu misalnya Di Gini ya Yang satu Di sini Misalnya Satu di sini Titik yang pertama Titik yang kedua Dia ada di Sini Misal Titik yang kedua Di sini Buatlah garis lurus Yang menghubungkan titik Ini dan ini Ya Terus saya kasih nama ya Ini titik A Titik B Itu hasil Buatlah garis lurus Yang menghubungkan A dan B Enggak mungkin bisa Enggak mungkin bisa Yang ada adalah Kita bisa membuat garis Yang Di antara banyak garis Yang bisa kita buat Itu kita pilih Yang paling pendek Yang menghubungkan A dan B Yang paling pendek Misalnya ini Nah Sulit ya Oh ini Agak Sulit buat nulis Bentar Bagi Oke Bayangkan ini Ini bukan garis lurus Ini garis yang Paling lurus Yang menghubungkan A dan B Dan ini Tidak lurus Ini agak melengkung Gini Ah Jelek Saya Bersambangkan ya Tidak lurus Dan Percayalah Bahwa garis itu Adalah bagian dari Lingkaran besar Yang menghubungkan A dan B Apa itu lingkaran besar Lingkaran besar adalah Lingkaran Di permukaan bola Yang lingkaran itu Akan membagi Dua Bagian sama besar Dari bola tadi Contohnya adalah Garis katolik setewa Itu Dia kan di tengah-tengah ya Dia membagi Dua Wilayah sama besar Dari bola itu Dan setiap Garis bujur Ya Termasuk yang ini Misalnya Ini garis bujur Bentar-bentar Ini nih Ini garis bujur ini ya Ini juga membagi Bola menjadi Dua sama Dua wilayah sama besar Setiap kita Setiap dua titik Itu pasti ada Sebuah Lingkaran besar Yang menghubungkan Dua titik itu Ini Bentar-bentar Ini Kalau dilanjutkan Aduh bentar Malah kok geser Pakai tangan Ini Ini kalau dilanjutkan Ini akan menjadi lingkaran besar Ini Gini Jadi setiap dua titik Pasti ada lingkaran besar Yang menghubungkan dua titik itu Oke Lupakan sebentar Lingkaran besarnya Pokoknya sekarang Kita punya Garis Yang paling lurus Atau yang jaraknya Paling pendek Yang menghubungkan A dan B A Yaitu ini Oke Kemudian Garis ini Ini saya tebali saja Garis ini Ini ya Ini garis bujur Mentok sampai sini Tapi Enggak Pas ya Gambarnya ya Susah ya Inilah ya Pokoknya ini Ini Dan ini Oke Ini garis Lintang Ini garis bujur Disini Apakah dia adalah Segitiga siku-siku Ini siku-siku ya Karena lintang sama bujur itu Pasti siku-siku ketemunya Ini siku-siku Bentar Ini siku-siku ini Disini Pasti tidak lurus Oke Tapi apakah berlaku Pitagoras disini Enggak Karena ini sebenarnya Tidak Tidak segitiga Seperti yang bisa kita kenal itu Karena sisi-sisinya Itu Dia lengkung semua Ya Ini lengkung Ini lengkung Bentar ya Ini lengkung Ini lengkung Ini lengkung Ya Ya tiga-tiganya itu Sisinya lengkung Dan kalau sudutnya Dijumlahkan ya Sudut ini Ini kan 90 Oke Ini 90 Tapi dijumlahkan dengan ini Kemudian dijumlahkan dengan ini Gitu Itu hasilnya bukan 180 derajat Kalau segitiga yang biasa kita kenal Itu kan kalau sudutnya dijumlahkan Itu kan jadinya sama dengan 180 derajat Tapi kalau segitiga di permukaan bola Yang dihubungkan oleh garis-garis yang paling lurus Bukan garis yang lurus Benar-benar lurus ya Itu jumlah sudutnya bukan 180 derajat Tapi lebih besar dari 180 derajat Gitu Maka kita gak bisa pakai pitagoras Gak bisa Akan bisa pakai pitagoras Kalau segitiganya ini Kita kecilkan sekali Jadi buatnya jangan segini Tapi kecil sekali Jadi yang Yang dari Sini ya Dari sini Ke atas ini Itu kecil Itu pendek sekali Susah Dari sini ke atas ini pendek sekali Gitu Kemudian dari sini Menuju ke A ini juga pendek sekali Gak sampai ke sini Berarti A dengan B ini deketan Ini kan jauhan Disini sampai disini kan jauh Ini harusnya dekat Kemudian ini dekat Ini dekat Maka kalau kecil Nanti boleh dianggap sebagai Benar-benar segitiga Siku-siku Kalau kecil Tapi kalau besar gak bisa Oke ya paham ya Jadi Garis Di permukaan bumi Kalau di permukaan bola Meskipun tidak ada yang lurus Tapi kalau dalam wilayah yang kecil sekali Dalam wilayah yang sangat kecil sekali Itu kita akan menyaksikannya Sebagai garis yang lurus Benar-benar lurus Sebagai contoh Kita melihat lapangan Sepak bola Itu kan Garis-garisnya Garis tepinya semuanya kan lurus semua Tapi sebenarnya Sebenarnya Karena dia adalah bagian Dari permukaan bumi Yang lengkung Maka garis itu sebenarnya gak lurus Gitu ya Tapi karena wilayahnya kecil Kita berada di wilayah Kita berada di wilayah yang kecil sekali Yang sempit Di permukaan bumi itu Maka kita Sampai gak bisa melihat kelengkungannya Sehingga kita menyaksikan Garisnya lurus-lurus semua Ya seperti itu kasusnya Sehingga ini nanti Kalau kita perkecil Segitiganya Maka kita Bisa menggunakan peta gores Tapi harus kecil Oke disini Ini gambarnya sudah saya buat Sedemikian rupa Supaya Saya lebihin ambasnya Karena kalau langsung gambar Seperti ini dari awal Susah Ini sudah saya siapkan Sekarang yang tadi AB berjauhan Sekarang deketan sekarang A nya disini Di titik ini B nya di titik ini Di dua titik itu ya Dekat sekali kan Oke Di permukaan bola Kita kan pakai koordinat permukaan bola Setiap titik dapat dinyatakan Sebagai teta koma V Ya teta koma V Teta itu mana Teta adalah dari Sumbu Kalau titiknya yang ini Misalnya saya bahas titik yang ini Titik ini Oke Itu tetanya adalah Dari Sudut yang dibentuk oleh Sumbu Z ini Terus yang vertikal ini Kesini Ya Jelek ya Gini aja lah Kecil ya Disini ya Nah itu teta Itu teta Teta gitu ya Kemudian V itu adalah Yang dibentuk dari Sumbu X kesini Ini V Ini V Jeleknya ya Jelek Itu V Teta koma V Jadi setiap Titik nanti dapat dilapeli dengan teta koma V Termasuk ini Oke Kemudian Ini kan V nya bertambah sedikit ini Kalau dari sini Kemudian kita bergerak ke sana Ya Dari sini kita bergerak ke sini Searah garis lintang itu Itu kan V nya bertambah sedikit Jadi sudutnya ini Bertambah sudut ini Bertambah sudut ini Yang kecil ini ya Atau itu juga sama dengan sudut ini Oke Ini sudutnya adalah D V Sudutnya itu D V Kecil ya Kemudian Dari sini Kalau kita naik ke sana Ya Dari sini Kesini Naik kesini Itu berarti Kita Sudut Sudutnya bertambah Sebesar D teta gitu ya Atau dari sini Kesini juga boleh lah Dari sini Ya Kesini Gitu ya Itu sebesar D teta Oke Ini karena saya gambarnya Dari sini kesini Itu naik Harusnya ini Min d teta Tapi gak masalah ya Karena nanti dikuadratkan juga ya Anggap aja d tetanya itu negatif Gak masalah Karena nanti juga dikuadratkan Jatuhnya kan Tetap jadi positif Oke Sekarang kita akan melihat Atau mencari jarak Dari titik ini Kesini Nah tadi Ya segitiga yang tadi ya Tepang kecil yang warna Saya ganti warna aja biar jelas Warna merah Ini ya Jadi kita sekarang melihat Segitiga siku-siku sekarang Yang merah dengan Dua garis yang ungu itu Yang kecil itu Ya Itu segitiga siku-siku Sebenarnya tidak benar-benar Segitiga siku-siku Tapi karena dia kecil sekali Maka dia dapat dianggap Sebagai segitiga siku-siku Oke Kemudian yang merah ini Itu Panjangnya Adalah DS Ya DS Jarak dua titik Di permukaan bola Ini DS Sekarang DS itu Panjangnya berapa Kita bisa pakai Kita bisa pakai Apa namanya Cartesius ya Ini DS kuadrat DS kuadrat Bentar DS kuadrat Itu sama dengan Ini kuadrat ya Kita akan menggambarkan Ini Bentar 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 Agak sulit Nah Ini ya Sama dengan Ini kuadrat Ditambah Ini kuadrat Oke Oke Ternyata saya agak lupa sebentar DTT itu bukan yang ini loh ya Maaf DTT itu bukan yang ini ya Tapi DTT itu sudut ya Jadi ini loh Ini Sudut ini Sudut ini Saya Saya perbaiki Sebentar DTT itu bukan yang itu Tapi yang ini ya Ini Ini DTT ya Sudut ini Oke Berarti gimana Saya perpanjangin ya Garisnya ya Sampai sini ya DTT itu Sudut itu Karena saya lupa Ini kan bukan sudut ya Yang tadi saya tulis ini Ini bukan sudut Ini bukan sudut Sudutnya adalah yang ini Oke Oke Agak Sulit Saya merasakan agak sulit Menjelaskan Tentang ruang lengkung Dan sebagainya Tapi gak masalah Oke Sekarang panjang ini itu berapa Atau yang Yang ini dulu aja Yang atas Yang atas Yang tadi Yang ini Gak keluar tangannya Panjang Bentar ya Gak sulit ya Panjang ini itu berapa Panjang ini Oke Panjang ini adalah Kalau kita punya lingkaran Seperti ini Kita punya lingkaran ya Kemudian ini sudutnya adalah Theta misalnya Kemudian Minta mencari panjang ini Maka panjang ini itu adalah Theta dikalikan jari-jari Misalnya jari-jarinya R misalnya Maka panjang ini itu adalah Theta kali R Oke Dengan Ketentuan Thetanya harus dalam radian Bukan dalam derajat Dalam radian Theta kali R Seperti ini Oke Kalau Sekarang Ini saya buang lagi Saya buang lagi Kita kembali ke sini Maka kalau saya mau mencari panjang ini Panjang ini Ya Ini Ini Oke Panjang itu berarti adalah Sudut ini Sudut ini berapa ini Sudut ini Ya Sudut ini Adalah D Theta Oke Dikalikan jari-jari ini Oke kita sepakai dulu jari-jarinya berapa Misalnya jari-jarinya adalah R R Bentar ya Saya kasih gini ya Jari-jarinya itu R ya Lingkaran ini ya R kecil aja ya Tapi R adalah tetapan Karena dia jari-jari Maka di S kuadrat ini Itu sama dengan Ini kuadrat Ini kuadrat Oke Kita tulis dulu Sama dengan Apa namanya D Theta dikalikan R Yang dikuadratkan Maka saya tulis R Saya tulis R kuadrat D Theta kuadrat Kemudian ditambah Dengan Ini kuadrat ya Ini kuadrat Ini kuadrat Ini kuadrat Itu adalah Sekarang Kalau ini kan lingkarannya yang ini Lingkarannya yang ini ya Yang lintang ini Bukan yang bujur Oke Kalau lintang ini Itu jari-jarinya bukan R ya Lintang ini Jari-jari ini ya Dari sini ke sini Itu bukan R Tapi adalah Ini kan R ini Ini R Maka yang ini Itu adalah R sin Theta Oke ya Maka jari-jari ini R sin Theta Dikalikan dengan D V Yang kemudian dikuadratkan Maka menjadi R kuadrat Sin kuadrat Theta Gitu ya Kemudian D V kuadrat D V kuadrat D V kuadrat Oke Jadi di permukaan bola ini Ketika dia ruangnya itu Lengkung Bentuk di S kuadratnya Adalah seperti ini Ya Di S kuadrat sama dengan R kuadrat D Theta kuadrat Plus R kuadrat Sin kuadrat Theta D V kuadrat Seperti itu Kita gak bisa membawa ini Kembali ke bentuk D X kuadrat Plus D Y kuadrat Gak bisa Yang bisa ke bentuk D X kuadrat Sama dengan D X kuadrat Plus D Y kuadrat Danya ruang datar Karena Kalau ruangnya lengkung Gak bisa dibawa ke bentuk sana Tapi ketika kita membahas Ini tadi ya Ini adalah Di ruang datar Ya Itu sebenarnya kan Kita gak hanya Bisa pakai satu koordinat Cartesius saja Kita bisa pakai Sistem koordinat yang lain Misalnya Misalnya sistem koordinat Polar Itu juga bisa Tapi Dapat ditransformasi Menjadi koordinat Cartesius Dan nanti akan ketemu Ke bentuk yang seperti ini Kita akan kembali Ke bentuk seperti ini Oke Tapi kalau Di ruang yang lengkung Seperti ini Ini Dapat dibawa ke bentuk Sebenarnya gini sih Dapat dibawa ke bentuk Cartesius seperti itu Apa namanya Dx kuadrat Sama dengan Dx kuadrat Plus di y kuadrat Tapi itu harus Dalam ruang yang Sempit sekali Tapi kalau agak luas Itu sudah gak bisa Memang harus pakai ini Atau yang lain juga Boleh gak harus pakai ini Tapi yang jelas Beda dengan Yang di Datar tadi ya Bentuknya Bukan di x kuadrat Plus di y kuadrat Gak bisa seperti itu Jadi Di x kuadrat Itu akhirnya Mewakili bentuk ruang Oke ya Awalnya kan Kalau kita ngomong Bentuk ruang Itu kan harus digambar Bentuknya Bayangan kita kan Oh kalau datarnya Datar biasa Permukaan Datar itu ya Seperti itu Kalau Permukaan bola Bentuk gambarnya Seperti itu Akhirnya Orang matematika Gak harus pakai gambar Cukup dengan Menunjukkan Dx kuadratnya Seperti ini Itu sudah mewakili Ruangnya Bentuknya seperti apa Bisa dibayangkan ya Akhirnya Lenggung tidaknya Tergambar dari Dx kuadrat itu Ya orang matematika Cukup dengan itu Gitu Tapi memang benar Bahwa di permukaan bola pun Kalau kita mau mencari Atau Mau Merasakan ruang yang datar Bisa Tapi harus memperkecil Wilayah Yang di sekitar kita Sekecil-kecilnya Sehingga Garis yang Harusnya lengkung Terlihat lurus lagi Gitu Itu maka Kita merasakan ruang datar Di sana Tapi sebenarnya datar secara lokal Tidak ada yang benar-benar Tidak datar seluruhnya Yang permukaan bola tadi Jadi sebenarnya Tidak datar Cuman kita Bisa Memperkecilnya Sampai Kerasa datar Oke sekarang kita coba Rangkum yang sudah kita dapatkan tadi Tadi kita sudah ngomong gravitasi Bukan gaya Oke lanjut Tadi di ruang datar Kita Di dua dimensi Ruang datar dua dimensi Kita memiliki bahwa Dx kuadrat itu sama dengan Dx kuadrat plus dy kuadrat Kita memiliki ini Plus dy kuadrat gitu Ah jelek ya Tapi kalau di permukaan bola Kita punya dx kuadrat Sama dengan R kuadrat d theta kuadrat Plus R kuadrat sin kuadrat Teta dv kuadrat Kita punya seperti ini Biasanya juga diambil R nya itu satu gitu Supaya lebih enak Kalau R nya ini diambil satu Ini diambil satu Yaudah berarti Dx Ini menjadi gini ya Menjadi Dx kuadrat Itu sama dengan D theta kuadrat Plus Sin kuadrat theta Dv kuadrat Gini Oke Yang ruang datar seperti ini Yang ini Oke Itu Kita sebut sebagai Ruang Oiklid Ya Euklid Tulisannya Euklid Euclid Gapain Saya jelek ya Bacanya Oiklid Sebenarnya Oiklid Atau yang menyebutnya Ruang Euklidian Nah sebarang lah Mungkin lidah Orang beda negara Beda-beda Sebut ruang Euklidian Udah gak apa-apa Oke Kemudian yang Seperti ini Lengkung ini Dan secara umum Termasuk juga yang atas ini Itu disebut sebagai Ruang Rimanan Riman Ya jelek banget Ini layar hp saya Lagi agak sulit Buat nulis Kayaknya agak licin Riman Eh jeleknya ya Allah Ini ya Gak masalah ya Jelek banget Rimanan Ada yang ngomong Rimanian Tapi itu saya gak suka Pakai Rimanian juga gak apa-apa Pakai Ian gitu Akhirnya Karena di bahasa Indonesia itu Akhirnya gak ada akhiran Ian Yang ada akhiran An Iya Apa namanya Pemotongan Akhirnya kan An Rimanan Atau ada yang pake Ian Gak apa Rimanian Gak masalah lah Dan Rimanian ini Gak cuma yang ini loh ya Gak cuma yang ini Termasuk yang atas juga ini Jadi oiklid Termasuk bagian dari liman Liman yang datar Namanya oiklid Gak gitu Tapi oiklid Gak harus liman Jelas ya Nah Kalau di relatifitas umum nanti Ruang waktu Itu ruangnya itu 4 dimensi Gak 2 dimensi Seperti ini Ini kan 2 dimensi ya Ruangnya itu 4 dimensi Dan 4 dimensinya itu Jaraknya Antar 2 titik Di ruang itu Di ruang 4 dimensi itu Jaraknya itu gak harus positif Kalau ini kan Jarak kan panjang garis lurus tadi Atau panjang garis yang paling lurus Panjang garis geodesic tadi Itu kan pasti positif Tapi kalau di ruang Apa namanya Yang kita pake untuk Membicarakan ruang waktu nanti itu Itu jaraknya boleh negatif Atau Bahkan boleh imajiner Gitu Dan itu namanya nanti ruangnya Bukan ruang rimanan Tapi ruang semi rimanan Nanti ruang datarnya disebut sebagai Ruang semi oiklid Gitu Secara khusus lagi Nanti disebut sebagai ruang minkoski Yang datarnya Oke Emang agak sulit ya Terus ini arahnya kemana Kan tadi saya ngomong bahwa Gravitasi bukan kaya Terus hubungannya sama Gravitasi bukan kaya itu apa Setelah ini saya lanjutkan ya Jadi Sabar dulu ya Memang harus pelan-pelan ini Dan saya juga mungkin Masih belajar untuk menjelaskan Gimana supaya mudah ditangkap Tapi gak tahu ini apakah mudah ditangkap atau enggak Sementara Sampai saat ini tadi Saya baru ngomong tentang konsep Ruang lengkung dan tidak lengkung Yang tercermin dari Metriknya Meskipun Berpanjang lebar ya Saya ngomongnya ya Oke Sebelum lanjut ke Gravitasi Ya Yang bukan kaya tadi Gini dulu Ini Notasi Apa namanya Kesempatan notasi Jadi Jadi kalau Misal Di suatu ruang Ini kita masih di 2 dimensi dulu ya Biar gak sulit Di ruang 2 dimensi dulu Di ruang itu ada Sistem koordinat Ya Kemudian sistem koordinat itu Melabelit titik-titik Di dalam ruang Dengan koordinat X1, X2 Misalnya gitu Satunya di atas gini X1, X2 Jadi setiap titik di ruang itu Dilabelit dengan X1, X2 Maka metrik Yang di X2 tadi Di ruang itu Di X2 itu Dapat ditulis sebagai Seperti ini Sama dengan Sigma Mu Nu Itu ya Kemudian ini G Mu Nu Dx Mu G Mu Nu Dx Mu Dx Nu Oke Kalau yang kasusnya tadi Ya Mu Nu Bergerak dari 1 sampai 2 aja Ini kan 1 sampai 2 Yang ini 1 sampai 2 Maka ini 1 sampai 2 Ini aja Maksudnya apa ini Maksudnya adalah Mu nya itu bergerak Dari 1 sampai 2 Nu nya juga Jadi Ini bisa G 1 1 Dx 1 Dx 1 Plus G 1 2 Dx Dx1 Nonya Gelak dulu ya Jadi 1 Nonya Ganti 2 Dx1 Dx2 Kemudian Plus G 21 Dx 21 Dx2 Dx1 Plus G22 Dx2 Dx2 Sudah Gak muat ya Gak apa-apa Oke Untuk kasus yang tadi Misalnya seperti ini Seperti yang Kita lihat disini dulu Oke Yang Cartesius ini Dx2 sama dengan Dx2 plus Dx2 Berarti X1 nya adalah X X2 nya adalah Y Jelas ya X1 nya X X2 nya Y Kemudian G Mana ini G11 Ini kan ini Dx Dx Yang X1 nya X X2 nya Y Berarti kalau Dx1 Dx1 Berarti Dx2 Kemudian G11 nya itu adalah 1 Kalau seperti ini Maka menjadi 1 kali Dx1 Dx1 1 Dx2 Plus 1 Dx2 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 Maka G22 nya itu 1 Kemudian Berapa ini G12 nya 0 Yang tadi ya Kemudian G21 nya adalah 0 Untuk kasus yang ini Kalau untuk kasus yang ini Itu berarti Yang Di permukaan bola tadi Itu X1 nya adalah Theta X1 nya Theta X2 nya adalah V X1 Theta X2 nya V Kemudian G11 Itu disini adalah 1 Kalau seperti ini Kemudian G22 Ini Dx2 Dx2 ya Karena X2 nya adalah V Ini adalah G11 nya 1 Ini G22 nya itu Sin kwadrat Theta Itu G22 Kemudian Berapakah G12 dan G21 Kebetulan juga 0 Untuk kasus ini tadi Oke Tapi secara umum Tidak harus seperti itu Jadi G11 Bila ada nilainya G12 Ada nilainya G21 Ada nilainya G21 Tergantung kasusnya Jadi Metrik Apa namanya Rimanan tadi Secara umum nanti itu Boleh dinyatakan Seperti ini Dengan G11 Dengan Gμ0 itu Itu adalah Fungsi yang bergantung Kepada Xμx0 Lebih tepatnya gitu ya Fungsi bergantung Kepada Xμx0 Biasanya orang itu Males menulis sigma Seperti ini Sigma itu Itu males Jadi kalau ada Indeks berurutan Itu Otomatis ada Perintah penjumlahan Jadi ditulis gini Ditulis gini Dx2 Sama dengan Gμ0 DxMu Dx0 Itu maksudnya Otomatis ada Sigmanya Cuman gak ditulis Dan ini Munya Ini kan ada Miu berjejar Ada Miu disini Ada Miu disini Ada Miu disini Ada Miu disini Itu otomatis Maksudnya adalah Ada perintah penjumlahan Ada sigma disana Kalau seperti itu Nah Di ruang waktu nanti Itu Munya tidak hanya dari Satu dua Satu kedua itu Tapi Akan Ruangnya kan 4 dimensi ya Itu dari Satu sampai Empat Atau biasanya Orang lebih suka Enggak satu Sampai Empat Tapi Nol Sampai Tiga Jadi Nol Satu Dua Tiga Munya Bergerak dari Nol Sampai Tiga Nonya Juga bergerak Dari Nol Sampai Tiga Nol Nya Biasanya Untuk koordinat Yang terkait Dengan Waktu Kemudian Yang Tiga Yang lainnya Satu Dua Tiga Terkait Dengan Keruangan Keruangan Yang Ruang biasa Bukan Oke lanjut Mohon maaf ya Videonya agak panjang Karena Saya berusaha menjelaskan Supaya jelas Cuman gak tau sih Jelas atau enggak Semoga jelas Oke Kita tadi sudah mempelajari Bahwa Ruang Langkung atau enggaknya Terlihat dari DS kuadratnya Yang DS kuadratnya itu Itu Yang DS kuadratnya itu Bahkan juga dapat diwakili Dengan G-MUNU Sebenarnya Jadi DS kuadrat Itu terwakili oleh Sekumpulan bilangan G-MUNU G-MUNU Jadi G-1 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 G-2 Berapa G-1 G-3 Berapa Dan seterusnya Ya itu Jadi Sekumpulan G-MUNU Dengan berbagai G-MUNU Itu Sudah mewakili DS kuadrat Sehingga juga dapat Dinyatakan dalam Matrix Sebenarnya DS kuadrat itu Terwakili Ya Matrix ini terwakili Oleh G-MUNU Kalau mau Lebih lengkap Saya tulis gini Artinya adalah Sekumpulan nilai G-MUNU Saya kasih Kurung kotak gini Dan itu sebenarnya Adalah Matrix Gitu ya Ini dapat ditulis Sebagai Matrix Ini G Kalau misalnya Kita ngomongnya 0-3 aja Supaya lebih Terbiasa dengan Relativitas ya G-0-0 G-0-1 G-0-2 G-0-3 Kemudian ini Ya Ini kemudian G-1-0 G-1-1 Dan seterusnya Nanti Sampai G-3-3 Jadi Akhirnya DS kuadrat tadi Yang sebenarnya Dia sudah mewakili Tentang Keruangan Bentuknya Seperti apa Geometrinya Kemudian Matrix ini Itu mewakili Matrix DS kuadrat itu Oke Sudah Ngomongnya itu Selesai Tentang DS kuadratnya Sekarang Saya mau menjelaskan Gimana kaitannya Kok bisa Kelengkungan Ruang Itu terkait dengan Gravitasi tadi Katanya kan Gravitasi bukan gaya Gravitasi itu Efek atau akibat Dari kelengkungan Ruang waktu Gitu ya Kemudian Kalau kita salah Memilih Kerangka acuan Sistem koordinat Kita akan Menjadi menyaksikan Gravitasi Itu seperti ini Kasusnya Bayangkan Saya punya Kain Dibentangkan Jelek Bentar 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 Bake ini Ajalah Bayangkan Ini kain Kain yang Dibentangkan Oke Tapi kain ini Mulur Kainnya Mulur Mulur Itu bagaimana Apa namanya Kalau ditekan Gini Dia jadi Berubah bentuk Mulur Oke Kemudian Ini saya Kasih bola Di atasnya Bola Besi Sehingga Ini Menjadi Cekung Cekung Gini Tadi kan Awalnya kan Di kain ini Ada garis lurus Gini misalnya Ada garis lurus Gini Lurus Kemudian Saya kasih Ini Bola di atasnya Bola besi Misalnya Kemudian Jadinya Kain ini Menjadi Melengkung Begini Termasuk Garisnya Juga Oke Jelas ya Bayangkan Tadi sebelum Dikasih Bola besi Tadi Kalau ada Benda Bergerak Kesana Misalnya Ada bola Atau Ada benda Disini Ada benda Benda ini Bergerak Kesana Bergerak Kesini Bergerak Kesana Ke kanan Kalau tidak ada Gaya lain Yang Mempengaruhi Benda ini Bergerak Benda ini Akan bergerak Lurus Beraturan Hukum Satu Newton Kalau tidak ada Gaya yang Mempengaruhi Benda bergerak Maka benda itu Akan bergerak Lurus Beraturan Kalau sudah Punya Kecepatan Awal Kalau awalnya Diam Tetap Diam Kalau awalnya Sudah Bergerak Dia akan Bergerak Lurus Beraturan Hukum Satu Newton Oke Karena dia Dikasih Ini Bola ini Maka Ini menjadi Lengkung Gini Jadi Menjadi Tidak Lurus Lagi Tapi Menjadi Seperti Ini Oke Kemudian Supaya Gampang Saya Gambar Lagi Garis Lengkung Di bawah Sini Biar Biasanya Lebih Enak Lengkung Gini Lurus Tapi Disini Lengkung Gini Ah Jelek Bisa Bayangkan Gitu Lurus Kemudian Yang Sini Lengkung Yang Tengah Ini Lengkung Oke Seumpama Yang Garis Lurus Tadi Saya Kasih Bilangan Saya Kasih Sistem Koordinat Ini Kan Dua Dimensi Berarti Pakainya X Y Kalau Dua Dimensi Misalnya Kesana Itu X Kesana Itu Y Yang Kesana X Ini Boleh Saya Kasih Nomor Ini Satu Nah Gini Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Misalnya Gitu Setelah Dia Melengkung Ini Disini Ini Disini Ini Jadi Jarak Titik Ini Titik Ini Dengan Ini Yang Awalnya Berdekatan Menjadi Jauh Dia Ini Dengan Ini Menjadi Jauh Ini Dengan Ini Dengan Dengan Ini Awalnya Dekat Jadi Jauh Banget Oke Jadi Melar Jadi Melar Yang Awalnya Berdekatan Jadi Berjauhan Titiknya Oke Saya Gambar Gini Kemudian Ini Oke Jauh Gini Jadi Jauh Yang Awalnya Dekat Jadi Jauh Oke Setelah Dia Melengkung Setelah Ruangnya Melengkung Karena Dikasih Bola Besar Dikasih Ini Maka Si Bola Ini Si Bola Kecil Ini Yang Awalnya Bergerak Melalui Lentasan Ini Kalau Misalnya Ini Lengkung Dia Jadi Bergeraknya Kesini Semakin Cepat Kemudian Gini Jadi Gini Pelan Misalnya Pas Disini Dia Semakin Cepat Semakin Cepatnya Itu Gini Jadi Dalam Waktu Yang Sama Dalam Selang Waktu Yang Sama Kalau Misalnya Dalam Waktu Satu Detik Dia Menempuh Dari Satu Detik Yang Satunya Lagi Disini Misalnya Kemudian Detik Kedua Dari Sini Dia Satu Detik Lagi Satu Detik Yang Kedua Dari Sini Dia Menempuh Sekian Maka Pas Ini Melengkung Ini Juga Sama Satu Detik Sekian Kemudian Sekian Kemudian Sekian Dalam Waktu Yang Sama Satu Detik Kemudian Sekian Oke Kalau Kita Pakai Koordinat Tetap Pakai Yang Ini Satu Dua Ini Pakai Yang Nempel Ini Di Garis Ini Kita Nggak Merasakan Gravitasi Kenapa Karena Dalam Waktu Yang Sama Dalam Selang Waktu Yang Sama Kita Melihat Benda Ini Akan Menempuh Jarak Yang Sama Gravitasi Kan Adanya Percepatan Yang Dialami Benda Gravitasi Sebenarnya Adalah Fenomena Benda Itu Dipercepat Padahal Nggak Ada Gaya Jadi Kita Sepakat Gravitasi Bukan Gaya Gravitasi Bukan Gaya Kalau Ada Benda Di Atas Bumi Jatuh Ke Bumi Semakin Dipercepat Ke Bawah Seperti Ditarik Bumi Ada Gaya Semacam Ada Gaya Ada Percepatan Jadinya Oke Maka Kalau Nggak Ada Gaya Harusnya Nggak Ada Percepatan Nah Ini Kalau Gravitasi Bukan Gaya Tapi Ada Percepatan Benda Ini Yang Turun Awalnya Gini Kemudian Semakin Cepat Gini Kemudian Lambat Lagi Itu Pas Disini Mengalami Percepatan Tapi Kalau Kita Pake Sistem Koordinat Yang Ini Tadi Pada Saat Ruang Melengkung Sistem Koordinat Kita Kita Lengkung Kan Begini Maka Kita Sedang Menggunakan Sistem Koordinat Yang Disana Tidak Melihat Gravitasi Kenapa Karena Ketika Ini Dipercepat Gini Itu Ruangnya Kita Ulurkan Kita Mulurkan Atau Jarak Antartitik Ini Tetap Berjauhan Jadi Meskipun Waktunya Lebih Cepat Tapi Karena Jarak Lebih Jauh Akhirnya Kita Tidak Menyaksikan Percepatan Tapi Kalau Misal Ini Melalui Ini Tapi Kita Masih Pake Yang Atas Tadi Maka Kita Menyaksikan Dalam Waktu Apa Namanya Bentar Maaf Maaf Saya Salah Salah Ngomong Maksudnya Bukan Gitu Maksudnya Kalau Tadi Ini Ikut Kita Mulur Ketika Ini Mulur Ini Ikut Mulur Gini Jadi Ini Semakin Berjauhan Maka Kita Menyaksikan Gravitasi Tapi Kalau Kita Pake Jarak Yang Seperti Ini Misalnya Satu Disini Ya Dua Disini Kemudian Kita Pake Jarak Yang Sama Dengan Ini Sekian Sekian Ini Kita Pake Sekian Lagi Yang Sama Misalnya Disini Itu Titik Yang Ketiga Tidik Yang Ketiga Enggak Mengikuti Yang Ini Tapi Pake Yang Ini Misalnya Supaya Ininya Sama Misalnya Gitu Maka Akhirnya Dalam Selang Waktu Yang Sama Dia Akan Menempuh Jarak Yang Berbeda Kalau Kita Pake Yang Ini 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 Ya Bukan Pake Yang Hasil Uluran Dari Atas Tadi Maka Seperti Itu Kita Akan Menyaksikan Percepatan Kenapa Karena Pada saat Disini Dia Semakin Cepat Gini Sehingga Seolah Dalam Satu Detik Yang Sama Dia Menempuh Jarak Yang Berbeda Dengan Setem Koordinat Yang Baru Tapi Kalau Menggunakan Yang Ini Tadi Dalam Satu Detik Yang Sama Dia Menempuh Jarak Yang Sama Artinya Jarak Menempuh Dari Titik Ini 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 Itu Sama Dalam Satu Detik Jadi Seolah Dia Tidak Mengalami Percepatan Maka Percepatan Itu Ada Atau Enggak Itu Karena Kesalahan Kita Sendiri Kita Mau Pake Koordinat Yang Mana Nah Koordinat Yang Disana Dia Kita Tidak Menyaksikan Gravitasi Namanya Sistem Koordinat Inersial Jadi Kalau Kita Tepat Menyaksikan Gravitasi Disana Tidak Ada Percepatan Tidak Ada Percepatan Yang Misterius Disana Itu Namanya Kita Memilih Sistem Koordinat Yang Tak Inersial Atau Non Inersial Gitu Panjang Sekali Sampai 51 Menit Dan Sekarang Gini Kalau Di ruang Yang Datar Misalnya Adalah Permukaan Datar Biasa Itu Bisa Nggak Kita Menyaksikan Gravitasi Ternyata Juga Bisa Kalau Kita Salah Milih Langkah Acuan Sistem Koordinat Jadi Sebenarnya Sistem Koordinat Gravitasi Itu Masalah Kita Salah Memilih Sistem Koordinat Entah Ruang Datar Atau Lengkung Tapi Untuk Milih Sistem Koordinat Terkait Dengan Kelengkungan Ruang Memang Gitu Tapi Terjadinya Gravitasi Atau Enggak Itu Karena Sistem Koordinat Yang Kita Pilih Kalau Kita Berhasil Memilih Sistem Koordinat Yang Disana Kita Menyaksikan Kelengkungan Seperti Nol Karena Kita Mengikuti Kelengkungan Ruang Itu Sehingga Tampaknya Seperti Nol Maka Disana Gravitasi Tidak Terasa Kita Tidak Menyaksikan Gravitasi Dan Di Relativitas Ini kan Dua dimensi Tadi Di Relativitas Itu Ruangnya Tumpah Dimensi X Y Z Dan Waktu Atau CT Gitu Nah Di Ruang Empat Dimensi Itu Yang Namanya Melengkung Itu Melengkung Nggak Cuma X Z Z Tapi T Waktu Juga Bisa Melengkung X Melengkung Y Melengkung Z Melengkung Waktunya Juga Melengkung Itu Ya Jadi Melengkung Waktu Gimana Berarti Satu Detik Disini Nggak Sama Dengan Satu Detik Di Tempat Yang Lain Seperti Ini Satu Ini Itu Nggak Sama Dengan Satu Ini Beda Panjang Sama Sama Menghubung Dua Titik Ini Tapi Disini Panjang Disini Pendek Itu Kalau Dia Melengkung Waktu Juga Begitu Waktu Melengkung Berarti Satu Detik Di Suatu Tempat Itu Berbeda Dengan Satu Detik Di Tempat Yang Lain Lama Waktunya Berbeda Seperti Itu Kasus Nyan Ruang Waktu Melengkung Kapan Ruang Waktu Melengkung Ruang Waktu Melengkung Ditentukan Oleh Keberadaan Masa Disana Dan Energi Jadi Ruang Waktu Ketika Nggak Sini Maka Dia Akan Melengkung Jelas Kalau Nggak Ada Masa Datar Nanti Kalau Susunan Masanya Ada Banyak Masa Maka Dia Akan Melengkung Melengkung Bisa Kebayang Tapi Ini Kan Dua Dimensi Kalau Empat Dimensi Saya Nggak Bisa Gambar Tapi Disini Sebenarnya Kasusnya Adalah Empat Dimensi Melengkung Tapi Nggak Bisa Digambar Gambarnya Mentoknya Cuma Bisa Di Distribusi Masa Dan Energi Menentukan Kelengkungan Ruang Waktu Menentukan Bagaimana Benda Bergerak Karena Benda Bergerak Akan Mengikuti Geodesic Garis Terlurus Yang Ada Di Ruang Itu Jelas Jadi Gravitasi Itu Sebenarnya Adalah Fenomena Kita Salah Memilih Kerangka Acuan Ketika Kita Melihat Benda Yang Sebenarnya Dia Bergerak Melalui Kurva Geodesic Atau Kurva Terlurus Tetapi Karena Kita Salah Melih Kerangka Kita Akan Menyaksikan Yang Namanya Percepatan Dan Itulah Gravitasi Oke Gini Sampai Sini Semoga Paham Nanti Selanjutnya Dilanjutkan Lagi Di video Yang Lain Tapi Untuk Sekarang Sampai Sini Semoga Dapat Dipahami Mohon Maaf Kalau Terlalu Panjang Saya Sedang Berusaha Menjelaskan Dengan Bahasa Yang Mudah Dipahami Tapi Tidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih